Halo guys, kembali bersama Piku dan kali ini masih di Omen Rotation Cup, akhirnya kita masuk di final stage. Ya, dan saya bermain di hari kedua karena hari pertama cukup sibuk dan toh gak ada bedanya juga. Karena cuma ada sekali kesempatan dan saya sempat bingung mau bikin deck mana dan pada akhirnya... Ya, tadinya saya pengen swordcraft, cuma belum terlalu lama mainin Darkfish. Kurang percaya dirin, pada akhirnya saya memilih untuk kembali bermain spell boost disini. Dan kalau gak salah sekarang bisa kalah 2 kali ya, disini. Jadi hopefully kita bisa menang. Bismillahirrohmanirrohim. Kita maksimal kalah sekali, kalau kalah 2 kali berarti kita out. Dan kita masih menggunakan decklist yang sama-sama seperti kemarin. Dan hopefully tidak ada misplay, tidak ada misplay. Karena actually kemarin cukup bagus. Cuma ada banyak sekali misplay, karena kita bener-bener kalah cuma waktu itu sama Darkfish. Dan kita melawan Uchi at UTB dengan Dragoncraft. Jalan kedua. Saya punya tangan yang cukup bagus. Magic Missile toh, Magic Missile tidak bisa membunuh apa-apa. Yo, ini bisa membunuh Dain. Ada Giselle disini. Giselle gak bisa di knock out. Oh Missile, nice. Dan Vesper ya. Ini Vesper lah satu yang harus kita sangat hati-hati. Kita harus grandspire terlebih dahulu ke sini biar gak dipakai heal. Dan next turn kita bisa mau Misterian Missile atau... Nah, tergantung sih kayaknya kita bisa concentration terlebih dahulu. Gak terlalu peduliin ya. Kita bisa concentration terlebih dahulu turn ini. Dan next turn kita Magic All. Tuh, ada Cagliostro tuh. Tergantung sih siapa yang akan turn selanjutnya. Kalau butuh dua kali removal, kita bisa Cagliostro. Tapi kita juga bisa Magic All dan juga Istrian Missile sih. Jadi, it's okay. Well, actually Nova Flair is pretty good. Cuma melihat kecil-kecil gini apakah dia bawa PDK gitu. Ini kita pilih Magic Missile agar kita dapat draw. Dan ternyata kita gak punya kartu Spell Boost. Kita gak punya banyak kartu Spell Boost di tangan kita. Baru sadar. Tapi, tangan kita cukup bagus. Evolve to face? Tidak, dia evolve city. Cukup unik. Hmm, actually Nova Flair. Kita bisa Mysteria, Vesper. Not really the best hand. Kita harus delete ini terlebih dahulu. Mungkin kita Vesper sekarang. Mumpung masih bisa. Vesper ke Distinct. Hmm, cukup mengerikan karena kita gak banyak punya Spell Boost disini di tangan. Wow, star phoenix. Wow, star phoenix. Interesting. Wow. Wow. Just wow. Dan kita udah masuk ke little range disini. What should we do? Actually, Cagriostro evolve. Then, Ars Magna. Should be the play untuk merecover. Tapi, dia juga cuma sampai 11. Should we do it? So, maybe Nova Flair terlebih dahulu. Hmm, mengerikan. Hand kita udah mulai abis. Dan, cuma ada jalan camera. Game camera pun baru sedikit damage-nya disini. Dan, kalau kita digebok sih disdain. Bisa mati. Tapi, dia gak ada evolve sih. Dia gak ada evolve. Oh, let's see boys. The Cancer. The Cancer. Dia cuma ambus and drain doang sih. Cagriostro. Cagriostro, Ars Magna. This should be. This should do it. Karena, kita dapet draw juga disini. Ooh, there's concentration toh. There's concentration. Hmm, then what should we do? I think we put the Owl. Cukup, cukup sulit disini. Ah, oh no. This Dain. Yeah, we should have. We should have Ars Magna. That turn. Damn. Ars Magna prevent lethal. Damn. Okay, we lost this first game. Another miscalculation, but not as bad as that. Karena, eh, lebih ke gambling. Apakah dia akan melakukan combo disdain. Dan, okay. Hopefully, kita bisa bangkit dari kekalahan ini. See you.